Kita membaca, kita mendengarkannya dan kita menghidupinya setiap firman Tuhan melakukannya Maka mujizat, dasyat firman Tuhan akan terjadi Amin Efesios pasal 2 ayat 8 sampai 10 Kita baca bersama 2, 3 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian ala Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan ala Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan ala sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Amin Haleluya Puji Tuhan Mari kita lihat PowerPointnya Slidenya Firman Tuhan katakan Di dalam pasal Firman Tuhan katakan bahwa Alkitab menyatakan bahwa manusia telah jatuh dalam dosa Berarti Ini menunjukkan bahwa manusia membutuhkan keselamatan dari ala Karena dosa telah mengakibatkan rusaknya hubungan antara ala dan manusia Itu diawali dalam kitab kejadian 3 ayat 1 sampai 24 Ketika Hawa dan Adam tidak mentati firman Tuhan Ketika jatuh berbuat dosa Memakan buah larangan yang dilarang oleh ala Akibatnya apa? Mereka terpisah dari Tuhan Akibatnya apa? Mereka diusir dari Taman Eden Harusnya bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa Dan menikmati hubungan intim dengan Tuhan Karena dosa mereka terpisah dengan Tuhan Lalu di Roma 3 ayat 23 mengatakan Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Hubungan yang indah bersama Tuhan hilang akibat dosa Lalu di dalam kitab Roma juga mengatakan Roma 6 ayat 23 Sebab upah dosa adalah maut Upah dosa adalah maut Itu firman Tuhan katakan dengan tegas Karena itu maut terpisah Artinya maut Maut artinya terpisah dari ala sampai selama-lamanya Perpisahan itu dinyatakan dalam bentuk menjadi budak dosa Ya kenapa menjadi dosa? Karena kita terpisah dengan ala Maka kita hidup kita dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan dosa Karena tidak ada ala yang membisikkan hidup kita Yang menuntun kita untuk hidup dengan firman Tuhan Itu akibat manusia jatuh dalam dosa Maut dan maut itu terpisah dari ala Akibat menjadi budak dosa Yang kedua maut artinya setelah kita mati dan hidup dibawa masuk kematian kekekalan Wow Kalau bicara mati kekekalan itu masuk neraka Di dalam kitab wahyu mengatakan betapa mengerikan neraka itu Masuk di dalam perapi yang menyala-nyala Dan itu ramanya tidak terbatas Selalu dibakar Mati hidup, mati hidup Dan itu sangat luar biasa Perpisahan itu Karena Aki dinyatakan dalam bentuk menjadi budak dosa Dalam dunia saja kita tidak merasakan damai sejata Dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan Lalu ketika kita mempertanggungjawabkannya Maka akibatnya ketika kita mati dan dibangkitkan kembali Kita masuk dalam neraka penyiksaan selama-lamanya Wow Sangat mengerikan Oleh sebab itu next selanjutnya Ya next Oleh selanjutnya dikatakan Oleh sebab itu manusia berusaha dengan berbagai macam cara Untuk mendapatkan keselamatan yang akan membebaskan mereka Dari hukuman kekal Ada tiga cara atau usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya Agar bisa ke surga selamat dari hukuman kekal Yang pertama Dengan ilmu pengetahuan dan kebintaran Maka manusia bisa pergi ke surga Atau selamat dari hukuman kekal Wow Padahal kita mengatakan di dalam Yesaya Yeremia 17.5 Terkutuklah orang yang mengandalkan Kekuatan dia sendiri Akal budinya sendiri Terkutuklah Boro-boro masuk surga Di dunia saja Dibilang terkutuklah Artinya Tidak merasakan apa-apa Yang kedua Cara manusia untuk mendapatkan kembali Hubungan dengan Tuhan Bisa masuk surga Cara manusia adalah Yang kedua Dengan berbuat baik Kepada sesama Bisa masuk surga Dengan berbuat baik pada mereka Bisa masuk surga Perbuatan baik itu bagus Tapi itu tidak menjamin kita Untuk kembali berhubungan dengan Tuhan yang kudus Tidak menjamin kita bisa masuk surga Karena firman Tuhan berkata Di kitab kisah parasul Cornelius Dikatakan seorang pejabat Seorang yang kaya raya Seorang darmawan Tuhan katakan Kalau dia gak terima Yesus sebagai Tuhan dan Yusuf selamatnya Tidak minta dibapis Dikatakan tidak akan pernah masuk surga Tidak bisa memperoleh keselamatan Amin Dan yang ketiga Cara manusia Dengan beragama yang baik Maka bisa memperoleh keselamatan Atau bisa ke surga Jadi dengan rajin beribadah Rajin Itu benar bagus Tetapi firman Tuhan katakan apa Dalam Yesaya 64 Ayat 6 Kesalahan kita Perhatikan baik-baik Kesalahan Ya Saleh kita Hidup kita yang saleh Itu seperti kain kotor Di hadapan Tuhan Repot sekali Itu berbagai upaya Manusia Untuk bisa memperoleh keselamatan Akhirnya apa Mereka tidak bisa Berbuat apa-apa Untuk memperoleh keselamatan Dan Tuhan Berinisiatif Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia mengaruniakan Anaknya Siapa? Yesus Kristus Barang siapa yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Memperoleh hidup yang kekal Amin Mau tidak mau Suka tidak suka Untuk memperoleh keselamatan Dari Tuhan Supaya kita hidup Di perdamaikan Dengan Tuhan Bisa lagi Berhubungan baik Dengan Tuhan Berkomunikasi Dengan Tuhan yang kudus Dan bisa masuk ke surga Satu saat nanti Adalah Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juh selamat Amin Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juh selamat Baru kita bisa Memperoleh keselamatan Itu bukan karena Usaha kita Itu bukan karena Pekerjaan kita Jangan bermegah diri Amin Mau hidup Saleh Rajin beribadah Rajin melayani Suka rajin memberi Dan pinta secara intelektual Berbagai cara Tetapi kalau kita Belum terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juh selamat Bahwa kita ini orang berdosa Kita butuh Tuhan Maka kita harus terima Yesus Untuk kita bisa layak Di hadapan Tuhan Amin Selanjutnya Baru Apa yang kita lakukan Setelah kita terima Yesus Next Selanjutnya Apa yang kita lakukan Setelah kita terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juh selamatnya Sebagai tanda terima kasih kita Atas anugerah Tuhan Maka Banyak hal ya Tapi yang pertama adalah Maka kita harus bersaksi Amin Matis 28 Ayat 19-20 Pergilah Jadi karena semua bangsa Muridku Dan ketahuilah Aku menyatai kamu Sampai akhir zaman Allah ingin Semua orang diselamatkan Tetapi Allah perlu Rekan kerja Untuk melaksanakannya Melaksanakan misinya itu Yaitu Tuhan perlu kita Setelah kita diselamatkan Tuhan Kita memperoleh anugerah yang luar biasa Tuhan perlu kita Untuk Supaya semua orang Bisa diselamatkan Amin Supaya kita menjadi Saksi-saksi Tuhan Di muka bumi ini Taukah Bapak Ibu Saudara sekalian Di dunia ini ada Tujuh miliar orang Masih banyak sekali mereka Yang belum mengenal Kristus Dari tujuh miliar Manusia yang ada di bumi ini Masih banyak yang belum mengenal Tuhan Menurut data statistik penginjilan Data statistik penginjilan Setiap hari 200 ribu orang meninggal Tanpa kenal Tuhan Yesus 200 ribu orang setiap hari Meninggal tanpa belum menerima Yesus Sebagai Tuhan dan juru selamatnya Lalu setiap menit menarik nafas Bisa 40 kali dalam 24 jam Jadi dalam satu hari kita bisa menarik 40 kali Nah anda bisa bernafas 57.600 kali Jadi setiap kita menarik nafas Ada empat orang masuk ke neraka Wow Setiap kita menarik apa Di luas sana empat orang masuk neraka Mengerikan Bapak Ibu ya Data statistik mengerikan Karena itu Tuhan pengen kita Untuk menjadi partnernya Menelamatkan orang Sehingga ketika kita menarik nafas Terima kasih Tuhan Banyak orang diselamatkan Amin Dan survei membuktikan Dari 100 petobat yang diinjili 100 orang petobat yang diinjili 15 orang mengenal Kristus Melalui kebaktian Bagus mengadakan KKR Ibadah-ibadah besar Tapi hanya 15 orang Selanjutnya 85 orang mengenal Kristus Melalui kesaksian pribadi Artinya kesaksian menjadi Murid Tuhan yang efektif adalah Ketika kita berani bersaksi Amin Bagus jika Bapak Ibu Kita yang belajar firman Tuhan Atau lagi belajar training Tentang penginjilan Bagaimana bisa menyampaikan firman Atau bersaksi Untuk memenangkan orang datang kepada Tuhan Dan diselamatkan oleh Tuhan Serta diberkat oleh Tuhan Berapa banyak kita yang mengikuti training penginjilan Disini kita kan ada kan Departemen penginjilan Namanya EE ya Pelajarannya ya Expression Evangelition Ledakan penginjilan Berapa banyak Yang sudah mengikuti Satu dua aja ya Tiga Pertanyaannya apakah kita sudah menginjil belum Mempraktekan teori Bagaimana cara Membawa orang datang kepada Tuhan Sudah mempraktekan apa belum Bagus kita sudah belajar Tapi yang terpenting adalah Sudahkah kita menyampaikannya tersebut Menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yang sudah kita alami Kepada banyak orang Tidak usah jauh-jauh Dalam rumah tangga kita Keluarga kita Berapa banyak Bapak ibu Yang saat ini hadis suami istri Orang tua anak beribadah Satu gereja ini Ada Sangat sulit ya Ya puji Tuhan Kalau Oh pak saya suami dan istri beribadah Anak saya beribadah di gereja lain Masih penting puji Tuhan Beribadah pagi Tapi pertanyaannya Berapa banyakkah setiap minggu Keluarga kita Bisa beribadah bersama-sama Merasakan hadirat Tuhan Berdoa di setiap Jumat Bersama-sama Suami dan istri Orang tua dan anak Bahkan mertua dengan menantu Berapa banyak kita yang beribadah Berikut host family Suami istri hadir Orang tua hadir Bahkan mertua dengan menantu Bisa hadir bersama-sama Gak usah kita jauh-jauh Menginjil orang yang di luar sana Terutama dalam keluarga kita Betapa indahnya Firman Tuhan katakan Jika kita bersama-sama Beribadah Datang ke rumah Tuhan Menikmati berkat-berkat Tuhan Dan hadirat Tuhan Amin Itu yang dimulai Yang penting Ketika kita berani bersaksi Berani bercerita Berani mendoakan orang-orang Di sekitar kita Disitulah Tuhan memberikan garansi Garansinya apa? Jaminannya Matris 28 S19-20 Aku akan menyertai kamu Senang Tiasa Menertai Kalau kita bersaksi Halo Amin Kalau kita bersaksi Bagaimana Tuhan Menyertai Bagaimana kita Mau bercerita Kalau kita Tidak mau Kuahkan Doa-doa kita Perkataan kita Untuk bersaksi Tentang Apa yang kita alami Bersama Tuhan Amin Persaksi Apalagi Bicara keluarga Wah Di Waktu saya masih di Barat Empat Di Anugrah Saya melihat ada suami Istri Orang tua dan anak Mertua dan menantu Ih satu ibadah Hari Minggu Bapak Ibu Itu langkah Dan itu sudah bertahun-tahun Dilakukan Bahkan sekarang Di doa malam Mereka pun juga hadir Anak-anaknya pun hadir Ikut berdoa bersama-sama Bahkan cucunya pun Juga hadir berdoa Bersama-sama Sangat langkah Karena itu yang terpenting Maukah kita bercerita Maukah kita bersaksi Saat ini kita beribadah sendiri Coba ditanya Suamimu dimana ya Yang sendiri Kalau ada yang suami sendiri Tanya Istrimu dimana pagi hari ini Yang tidak bersama anak-anak Tanya pada pagi ini Anak-anakmu ada dimana Pada pagi hari ini Lalu Ingat Tuhan katakan Delmudi Mengatakan bahwa Banyak orang sedang menuri tangga Menuju kebinasan Setiap kita tarik nafas Banyak empat orang mati Tanpa mengenal Tuhan Apakah itu Salah satu keluarga kita Mungkin suami Mungkin istri Mungkin anak Mungkin mertua Mungkin menantu Atau sepupu Atau ada lain Setiap kita menarik nafas Sudahkah kita Menyelamatkan mereka Mendoakan Menyampaikan Kalau di dunia saja Kita betapa indah Begerja bersama-sama Suami dan istri Orang tua dan anak Mertua dengan menantu Bahkan ada cucu-cucu Betapa indah Apalagi nanti setelah kita dipanggil Waktu kita selesai di dunia ini Dan mempertanggungjawab hidup ini Betapa indah Di surga nanti Juga bersama-sama Dengan orang kita kasihi Amin Amin Harus kita bersahas Ketika saya bertanya Beberapa orang yang setia beribadah Wah saya di Egesia Sidang jemaat Allah Ebenezer Sudah 40 tahun Wah puji Tuhan Gimana pertama bisa mengenai Oh mudah Saya cuma mendengar perkataan Pak Pendeta yang berkata Loh kenapa gak sekolah minggu Waktu itu saya umur 6 tahun Ayo ke gereja 6 tahun Disitu banyak temanmu Tanpa banyak teori penginjilan Tapi ketika mengajak saja Tuhan menyertai perkataannya Amin Banyak Jemaat-jemaat yang berkata Awalnya tidak mengenal Tuhan Hanya mengantar anak-anak pergi sekolah minggu Ketika ada orang bertanya Loh kenapa gak masuk ke gereja Enggak pak Pak Pendeta saya cuma hanya mengantar saja Mari masuk ke gereja Pasti banyak teman kamu di gereja Wow Hanya berkata yang sederhana Tapi ketika itu membawa datang pada Tuhan Tuhan menyertai Amin Yang penting jangan menenglai Jangan berdiam diri dimana kita berada Jangan kita aktif di dalam gereja memuji dan berikan Tuhan Tapi ketika kita di rumah tangga Di keluarga kita hari Senin sampai Sabtu Apa yang kita katakan kepada suami kita Apa yang kita katakan kepada istri Apa yang kita katakan kepada anak Loh kok kamu gak gereja Loh kok kamu gak ikut host family Loh kok kamu gak ikut doa bersama-sama Itu harus kita katakan Amin Supaya indah Ketika di surga Kita bersama-bersama orang yang kita kasihi Amin Harus demikian Ketika dulu keluarga papa dan mama saya Dari protestan dari GPIB Dulu waktu di Manado Beribadah di Gemindo Bereja Binahasa Dan ketika pindah di Jakarta Bereja di GPIB Protestan Indonesia bagian Barat Ya tenggelam-tenggelam Arti kalau pasca, nata baru hadir Tapi kalau gitu gak pernah Beribadah Satu saat ketika mama saya di jama Tuhan Mengenal Tuhan Bertobat dan terimai sebagai Tuhan Wow Papa saya dan anak saya Eh anak saya dan Kakak-kakak saya berkata Oh ngapain gereja dipaka-paka tangan Artinya Oh yang suka bertepuk tangan Yang dikit-dikit menangis Dikit-dikit menangis Gereja cengeng Katanya gitu Mama saya gak banyak berkata papa Cuma berkata Tuhan tolonglah Keluarga aku, suami dan anak-anakku Saya tidak mengenal mama saya untuk bersaksi Gak pandai bicara Cuma saya mendengar ketika Dia berkata Tuhan tolonglah selamatkan suami dan anak-anakku Ketika saya mendengar Dia berdoa saja Mungkin gak bisa menyampaikan tentang Bagaimana teknik menginjil Bagaimana teknik membawa orang-orang Tapi ketika berkata Nak kamu gak ikut gereja ini bersama mama Enggak Tapi dia berkata Tuhan selamatkanlah Dalam doanya tiap malam Saya mendengar Bahwa dia mendokat suami dan anak-anaknya Dan ketika hari Minggu beribad Dia mengajak Bagaimana mau ke gereja Ikut yuk Tidak berkata Tidak punya strategi perkataan yang Luar biasa Untuk membawa orang datang ke gereja Datang pada Tuhan Enggak Cuma mengajak saja Tetapi Tuhan memberi jaminan Kita bersaksi Mengajak orang datang ke rumah Tuhan Tuhan akan menyatai perkataan-perkataan Yang kita sampaikan Sehingga Kami delapan bersaudara Bisa mengenal Tuhan Diselamatkan oleh Tuhan Bisa pergi ke gereja Yang dulu gereja sumayanga Adem-adem Dan lainnya Tapi itu males juga beribadah Sekarang tiap minggu beribadah Dulu tidak dimasak Wah di gereja itu kok cengengnya Dikit-dikit nangis Berdoa Tapi sekarang Jangankan di gereja Ketika berdoa Tanpa sadar Menguatkan air mata Kenapa? Setelah mengalami jaman Tuhan Kita akan mudah Dijama oleh Tuhan Amin Selamatkan Keluarga kita Betapa indahnya Itu bukan tugas siapanya Bukan tugas Bapak Gembala Bukan tugas Majelis Gereja Bukan tugas Pastolar Bukan tugas Ketua Rayun Ketua Wilayah Ketua Kelompok Tidak Itu adalah tugas kita semua Amin Bapak Ibu Saudara saya Yang hadir pada pagi ini Tugas kita Menginjil adalah tugas kita Amin Karena di Al-Mudi mengatakan juga bahwa Penginjilan adalah jantung Allah Kalau ingin melihat Allah hati dan hidup Dalam kehidupan kita Dalam gereja kita Mau tidak mau Kita harus bersaksi Amin Penginjilan adalah jantung Allah Gereja yang hidup Gereja yang mau bersaksi Gereja yang mau merasakan hadirat Tuhan Dalam ibadah-ibadah Gereja yang mau Menginjil Amin Penginjilan adalah jantung Allah Katakan bersama saya Penginjilan adalah jantung Allah Amin Tepuk sebelah kanan kiri Kamu menginjil ya Bersaksi ya Bawa keluarga mu datang ke gereja Amin Bawa suami Datang ke gereja Bawa istri yang tidak gereja Bawa Bawa anak Tidak perlu banyak teori Kalau ada teori puji Tuhan Ikut Training Penginjilan EE itu bagus Tapi yang terpenting Mau gak kita memperkatakannya Berani bersaksi Disitu Tuhan sendiri berjanji Aku akan menetai engkau Amin Setiap kita bernafas Empat orang di luar sana Meninggal tanpa mengenal Tuhan Saya tidak tahu Apakah salah satunya saudara kita Orang yang kita kasihi Mari kita berdoa Mari kita berkata Tuhan pakailah saya Untuk bersaksi Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.